Kita awal di seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa pedagang pasar atas korupan kebakaran mempertanyakan kelanjutan pembangunan pasar atas Barokah. Mereka khawatir target operasional awal tahun 2018 kembali mundur karena pembangunan tak kunjung dilanjutkan. Perwakilan pedagang pun mendatangi Ketua DPRD Kota Cimahi. Puluhan perwakilan pedagang atas pasar baru Kota Cimahi mendatangi DPRD Kota Cimahi untuk mengadukan belum dibangunnya pasar atas sudah lebih dari satu tahun. Sebelumnya, Wali Kota Cimahi menjamin awal 2019 pembangunan selesai, tapi hingga kini belum ada pembangunan. Pantauan di lapangan lokasi pasar atas baru yang belum rampung dibangun sudah ditumbuhi berbagai tumbuhan liar di sekelilingnya. Sebagian pagar penutup areal sudah rusak, warga pun bebas keluar masuk. Pedagang mempertanyakan lambatnya pembangunan. Selain itu, pedagang korban kebakaran minta ditempatkan di lantai dasar. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cimahi meminta Wali Kota segera membangun pasar dan memprioritaskan pedagang korban kebakaran. Program itu harus yang disukai mereka. Makanya ketika membuat program, tampung dulu aspirasi mereka. Inilah cara mereka, cara saya tampung mereka biar keinginan mereka itu ya sesuai dengan perencanaan. Akhirnya pembangunan itu benar-benar dipakai oleh mereka. Jangan sampai pembangunan kayak dulu, perencanaan tidak sesuai dengan keinginan. Kebakaran meludeskan ratusan kiosk di pasar atas Jalan Kolonel Masturi September 2014. Namun hingga kini pembangunan pasar mangkrak. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih telah menonton!